Aduh segeranya abis mandi aku mau ngelap ngelap dulu ah mengelap motor dulu habis itu nanti aku langsung berangkat sekolah ini Bapak mana ya Pak Pak aku mau berangkat nih loh Bapak mana ya Oh jangan Bapak lagi mandi ya wes lah aku mau cek dulu nih motorku nih waduh motorku kulak asap lagi waduh gimana ini bahunya lain waduh motorku nggak bisa nyala ya Kenapa ini wah tak cek dulu dah kali aja ada yang rusak ini coba tak cek dulu hmm wah ini kok bisa berasap gini ya hmm coba pada aku otak-atik aja dulu mungkin aja nanti aku otak-atik langsung bisa hmm oke gini ya ya kayaknya ada yang harus aku ganti nih coba ya em aku coba dulu nih waduh kok makin parah ya Aduh gimana ini ya coba dah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ternyata bisa tuh aku coba dulu dah untuk jalan semoga aja nggak mogok sih kalau mogok aku bisa pelat nanti dari sekolahnya nah aku coba dulu disini aku nggak mau nyobanya jauh-jauh nanti takutnya kalau mogok di jalan berapi aku hmm coba deh aku bawa ke jalan raya dah untuk mastiin ini motor udah nggak mogok apa enggak terlalu aku harus hati-hati nih disini jalanannya rame banget oke ternyata moternya masih bisa jalan ini walaupun aku harus pelan pelan ini bawa motor nih takutnya nanti motornya mogok-mogok aja nggak mogok nanti waduh harus diservis sih olah ntar ajalah ke servisnya kalau udah punya duit ini kayaknya harus harus ganti dulu ini businya nih udahlah aku mau ini ambil tas habis itu aku mau langsung berangkat sekolah aja waduh si Bapak mana ya dari tadi kok nggak keluar-keluar kayaknya lagi mandi wah yowes lah aku taruh dulu moternya disini aku mau ngambil tas dulu semoga hari ini nggak telat ambil tas dulu habis itu aku berangkat deh berdingin yo mandi pagi-pagi begini tapi nggak papa mani pagi-pagi begini bikin badan jadi sehat si jaka mana ya kok belum keluar yo tadi aku denger suara motornya cuman kok nih anak kemana ya apa jangan-jangan dia belum bangun ya tapi enggak mungkin sih kayaknya dia lagi mandi ya bisa tak tunggu aja di sini Aduh si Bapak mana ya atau dari tadi kok belum keluar-keluar aku panggil dulu dah Pak 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 Bapak ada di mana le bapak ada di sini le oke Oh Bapak ada di situ aku cari Bapak dari tadi Bapak kemana aja sih iyo Bapak lagi mandi tadi jadi enggak denger kamu kamu mau sekolah bareng Bapak mau menaik motor iapa naik motor aja Pak aku Pak oh gitu ya wes lah ini Bapak hari ini kayaknya ngariknya agak siangan ini karena biasanya siang-siang tuh malah lebih rame daripada pagi begini apalagi kalau pagi itu macet Oh gitu ya Pak ya wes apa-apa ya Pak berangkat dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam leh tapi yo Iya Pak dua koris cepet-cepet nih buru-buru nih supaya enggak telat takutnya nih motor aku mogok lagi Pak berangkat ya Pak yole hati-hati Aduh udah aja nggak mogok Bismillahirrohmanirrohim semoga sampai tujuan dengan selamat tidak ada kendala Alhamdulillah akhirnya aku ngetelat ya aduh kirain aku telat untung nih motor tidak mogok ya Waduh kalau mogok aku bisa pusing gitu wuuh tuh motor ada-ada aja ya emang waktunya harus di service sih ini nanti aja deh kalau aku udah punya duit dari hasil ngamen nanti aku mau service motorku biar enggak mogok-mokok lagi aku takut banget kalau mogok kalau waktu berangkat sekolah etak gua mau cerita nih kemarin Waduh kemarin seru banget gua suruh apa bos Iya gua kemarin ribut sama si Ambon ribut mengadu masalah apa bos sama si Ambon ya sebenarnya sih gua nggak ada masalah cuman dianya aja yang nantangin gua ribut ya gua sih kagak mau sebenarnya cuman dia nantangin aja yaudahlah daripada itu aku juga kesel abisnya habisnya masa si jaka gitu ya dicegat di jalan gitu dicegat terus mau dikroyokin sama genganya Ambon tuh berlima waktu kan gua kagak tega tuh tuh bocah culun tuh nanti dikroyokin nah makanya itu gua tolongin dah tuh untungnya tuh pas gua lewat di situ kalau kalau kagak lewat tuh dia babak belur kali itu bocah wah ya tuh kan gua lawan tuh si Ambon terus si jaka ya aku suruh ini aja suruh berlindung gitu jangan deket-deket gua itu lu mau nyanyi lagi di sini nggak ngerti tinggi titir-tiri tikin eh lumayan nyeteng lagu tiktok mulu sih lu ah wuah bersama lu gua lagi cerita-cerita sama lu lu malu kayak gitu nah gua malas cerita sama lu lagi hello boy jangan marah apa bos kan gue cuma mau dengerin lagu doang ah tapi gua sebel oh yaudah bos gua pergi aja deh yang udah lu sana pergi gua juga sebelah malu mukanya dengerin cerita gua lu malah dengerin lagu tiktok lu dasar lu bocah micin lu oh bos gitu aja barah ya udah deh Wow mau dengerin lagu ini aja sendirian Oh jangan nyarin gua udah lu ya bos awas aja nyarin gua kagak waga bahkan nyarin lu masih bos nggak tahu lagu hit sejaman gini ya dasar bos norak mendingan gue dengerin sendiri eh nah dasar tuh botak udah kecanduan lagu tiktok emang bocah micin dasar aku jangan sampai dah ketularan bocah micin Aduh aku aku harus namuin si Jali mau ngucapin terima kasih dan juga mau minta maaf gerger aku kemarin dia jadi babak belur dan harus berantem lawan gengnya si Ambon Hai nah itu ada sih Jali untung aja jadi ada disitu ya udah deh aku panggil aja Jali Jali kamu lagi apa eh lo biasa aku lagi nyantai-nyantai eh maaf enggak kemarin lo Iya aku mau minta ini doa maka minta maaf sama kamu gara-gara aku kemarin kamu jadi babak belur yang elah selalu aja kali itu emang si Ambon itu yang bikin gara-gara mulu sama gua ah jadi gua harusnya minta maaf sama lu gara-gara gua lu jadi kena sasaran nih Iya Jali Iya Jali kamu lagi sibuk enggak sih gua nggak sibuk gua cuma lagi kesel aja kesel kenapa emang yaitu si botak lagi cerita malah dengerin aku tiktok Oh gitu iya 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 udah aku mendingan pergi aja deh kamu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus daripada aku enggak gua kamu mendingan aku pergi aja ya udah lu sana pergi nah ya udah aduh kayaknya sih Jali lagi lagi nggak enak tuh suasana hatinya mendingan aku pergi aja dah pada aku kena marah nah ada yang bisa ngertiin gua apa sebel banget gua nih ah punya temen kayak gitu untuk semua Hai untungnya hari ini pulang cepet jadinya aku bisa ngamain dulu dah waduh temen-temen udah pada ngumpul ini Halo temen-temen waduh udah pada ngumpul aja ini Rian didak Wah tuh menu kamu apa-apa datang sini siang-siang gini emang sekolahnya lagi ribu apa apalagi pulang cepet iya nih tadi pulang cepet aku jadinya bisa ngamain hari ini Oh ya kamu udah pada ngamain ini ya kalau aku sih udah tadi sama Raisa cuman kayaknya ini Raisa mau ngamain bareng kamu nih ah masa sih Iya udah aja ke gitu ya udah yuk kita ngamain bareng aja Raisa ya udah kamu mau nyanyi apa emang aku lagi bingung waduh aku juga bingung ini mau nyanyi apa ya hmm kamu aja deh nyanyi aku yang main gitar apa enggak ke biar adil kita main gitar berdua gimana hmm ini bagus sih ya udah nanti kita tungguin pembis yang mau berangkat aja Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu mohon maaf mengganggu perjalanan bapak-bapak dan ibu-ibu saya hanyalah pengamen jalanan ingin membawakan sebuah lagu yang spesial buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua semoga kehadiran saya tidak mengganggu perjalanan bapak-bapak dan ibu-ibu semua Oke buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa nyanyi lagu ini ayo kita nyanyi bersama-sama Oke sayangku hari ini aku syantik syantik bagai bila lari bila cari di hatimu eh sayangku melakukanlah diriku seperti seorang ratu ingin dimenjasa Wah asli dia enak banget ini dia nyanyi lagunya Wah pokoknya ini nanti harus aku rekod nih jadi penyanyi suaranya merdu main gitarnya juga bagus ini ada yang aku cari-cari selama ini pokoknya habis dari sini aku akan ikutin dia dan aku harus minta kontaknya dia karena ini adalah penyanyi yang berbakat waduh enak banget lagunya ini lagu kesenangan gua nih waduh nih gua sambil goyang-goyang nyetir nih nana 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 ayo bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng jangan malu-malu aduh Aduh Raisa kamu tadi nyanyinya bagus banget aku jadi terpesona sama kamu kamu bisa aja pulang nih udah sore nih aku belum mau jumpa Ero ya udah hati-hati ya kamu ntar pulangnya ya udah aku pulang dulu ya kamu mau masih mau ngamen Iya masih mau ngamen sama si cuh Oh ya udah ya udah aku pulang dulu ya Iya ya udah hati-hati ya jaga di jalan Iya kamu juga hati-hati ya Waduh Raisa soalnya bagus tapi sayang nih itu dia tuh cewek yang tadi yang dibis wah kursus deketin ih kenapa sih itu bapak-bapak liatin aku terus ih waduh kursi buru-buru nih dia kayaknya mau kabur nih Wah jangan sampai kesempatan ini terbuang sia-sia kursus buru-buru ih ih papa-bapak itu ngapain sih kesini ih sepul aku Halo selamat sore Iya sore ada papa Oh boleh kenalan nggak nama saya Anton ih Anton siapa ya eh kamu nggak kenal saya saya ini adalah produser musik kekinian Hah ini Pak Anton yang di TV kan ya yang suka nyari bakat-bakat muda itu ya Oh iya betul-betul-betul tadi saya ngeliat kamu di bis kamu main gitarnya sama nyanyinya tuh bagus banget ya aduh saya jadi tertarik sama kamu untuk ngerekrut kamu di tim saya gitu loh karena saya juga lagi ada project ini nyari penyanyi wanita gitu loh gitu ya Pak kok bapak milih saya sih ngambil yang lain ya karena saya tadi denger kamu tuh main musiknya sama main gitarnya tuh bagus banget jadi saya terpesona gitu sama kamu Oke bila kamu mau nanti atau kapanpun kamu bisa datang aja ke kantor saya ini saya kasih alamatnya Oke saya pulang dulu ya Makasih ya Pak ini saya aku bisa jadi artis nih Aduh tapi aku aku pikir-pikir dulu dah Masa iya sih aku bisa jadi artis eh eh apa bener ya kemarin Pak Anton itu suka sama suara aku kayaknya nggak mungkin banget sih ya secara aku kan cuman pengamen jalanan masa iya seorang produser musik ngerengkut papa ngamen jalanan gitu tapi aku penasaran pengen ke kantornya dia gitu loh Aduh aku ajak jaka aja ya kemarin aku kan main ngamennya sama dia tuh nah kali aja jaka juga bisa jadi artis juga tapi kalau aku jadi artis pastinya enak banget aku enggak harus tinggal disini lagi aku juga harus ngasih amin ya udah deh aku ya aja sih jaka untuk nantarin aku ke tempat produser musik itu semoga aja dia nanti bisa jadi penyanyi terkenal loh kalau dia bisa jadi penyanyi terkenal kan aku juga enggak ikut seneng ya semoga aja kumat-kumat terlambat ini aduh Assalamualaikum Raisa kamu ada di rumah nggak ini aku jaka Iya jaka tunggu sebentar ya ya udah aku tunggu dia di luar jangan lama-lama Oh ya jaga kamu tolong kan tempatnya aku sih sedikit bingung sih cuman ya kalau dari tadi aku lihat sih di Google Google Map ya agak-agak jauh dari sini teman ya udahlah enggak apa-apa yuk aku anterin Hai sebelumnya aku makasih banget ya kamu mau nganterin aku aku jadi ngerepotin kamu nih yang Ugalah Raisa kita akan temen jadi temen tuh harus saling tolong menolong ya udah yuk kita berangkat yuk nanti kamu terlambat lagi Ugalah Ugalah nih Raisa nih menurut tadi Google Maps sih gedungnya ini nih mana aku nggak tahu ya bener apa salah ya ya udah nanti kita tanyain aja ke orang sini kita parkir dulu nih motornya disini Yaudah yuk kita langsung aja masuk ya udah nanti masuk tapi aku tanya dulu nih pintu masuknya dimana nih aku bingung loh aduh warnanya dulu ke orang sini ya gimana ya kok pintu depan aku nggak ada gitu loh pintu depan malah ditutup gini waduh ini lewat mana nih apa apa studionya udah tutup nih masa iya studio gede gini tutup Wah tak tanyain dulu dah meneh wani ada bapak ini Assalamualaikum Pak lawaikumsalam ada apa dek gini Pak ini masuknya lewat mana Pak lah adik jangan lewat sini lewat pintu samping aja deh kalau pintu depan ini khusus untuk karyawan doang Oh gitu ya kasih ya Pak lewat pintu samping Risa untuk ada si bapak itu yang ngasih tahu kalau nggak ada yang ngasih tahu aku juga bingung lewat mana ini Oh jangan-jangan sini yuk ini mana pintunya hmm nggak ada pintunya Oh ini loh wah di gedungnya gini bingung aku wani pintu masukkan lewat sini ini loh Yaudah Risa yuk kita masuk yuk aku mau ngomong sama kamu cekak mau ngomong apa Risa Mungkin aku mau pulang aja di aku nefes banget asli ketemu produser itu ya jangan ya kita kan udah sampai sini masa mau pulang kamu coba dulu kamu coba dulu temen itu produser ayo ketemenin yuk nah itu tuh kayaknya itu produsernya tuh ya tuh ya produsernya tuh coba sini kamu lihat nih nih bener nggak nih produsernya ya itu dia produser musiknya Yaudah kita masuk aja yuk Pak Assalamualaikum Pak saya boleh masuk nggak ya boleh masuk masuk aja nak ya Risa sama siapa ini satu lagi namanya namanya Jaka Pak Jaka Oh nah Jaka ya 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 jadi nak Jaka bisa tunggu di luar saja dulu untuk menunggu temannya ini nanti kalau temannya ini udah selesai nak Jaka boleh masuk Oh gitu ya Pak Yowes lah Pak tak keluar aja ya udah ya udah ya udah saya nggak lagi butuh sama Risa jadi harus konsentrasi gitu Oh ya Pak nih saya nyanyi apa ya Pak hmm aduh saya juga bingung sih mau nyanyi apa kamu ya hmm pokoknya kamu bisa aja deh waduh si Risa lagi diintrogasi lagi semoga jadi bisa ya udah deh Pak aku nyanyi lagu ini aja deh aku bisa sih kira-kira gini sih ya udah ya udah ya udah kamu tunjukin bakat kamu hmm suaranya bagus banget ya cocok nih jadi penyanyi waduh Risa bagus banget sih main lagunya aduh gile 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 semoga aja dia bisa keterima hmm bagus-bagus ini anak berpotensi banget jadi bintang nantinya wuuh bagus banget ini oh bagus banget ini kamu nyanyinya asli 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 oke stop 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 waduh Risa keterima nggak ya Aduh aku jadi was was ini padahal dia yang di tes cuman aku yang Dek-dek sering aku Wah diterima gak ya Oke saudara Raisa Kayaknya saya menerima kamu Untuk rekaman nantinya Selamat ya Kamu akan Tanda tangan kontrak nantinya Sama saya Oh makasih pak Aduh saya sangat gembira Sekali ini Mendengar kabar ini Yaudah Kamu nanti tinggal tanda tangan kontrak aja ya Waduh Raisa Kayaknya senang buat ini Wah jangan-jangan diterima lagi dia Jaka aku diterima Apa kamu diterima Alhamdulillah Selamat ya Raisa kamu diterima Iya Aku tinggal tanda tangan doang Habis itu Aku bisa rekaman Makasih ya pak Iya sama-sama Terus kamu Mau ngapain ya kak Ya aku sebenernya mau pulang Kalau kamu mau Bareng ya ayo Hmm Kayaknya aku harus taro tangan dulu Kamu pulang aja Duluan Nanti aku naik Gojek kok Oh gitu Oh iya nak Jaka kamu Kan juga bisa nyanyi kan Iya pak Saya juga bisa nyanyi kok Hmm Kalau gitu Kamu Coba nyanyi Hmm Sekarang pak Iya Oke warga youtube Tadi kita sudah saksikan Videonya ya Jadi si Raisa ini Akhirnya Keterima Menjadi penyanyi ya Dan direkrut oleh produser Yang terkenal ini Apakah si jak Ini juga bisa menjadi penyanyi terkenal Oke Kita akan lihat aja Di episode berikutnya ya Bagi kalian yang kepo Dengan Kelanjutannya Kalian bisa Lanjutin videonya Nanti kita akan buat ya Oke Makasih banget buat teman-teman semua Yang udah nonton video ini Sampai habis Dan jangan lupa di subscribe Dan ini Di like, di komen Dan juga di share Sampai jumpa di episode berikutnya Dadah